Untuk segenap keluarga besar SMK Negeri Satu Banil, baik siswa maupun alumni maupun bapak ibu guru, silakan klik subscribe. Selamat menyaksikan. Adik-adik, bagi adik-adik yang akan lulus dan siap untuk bekerja, untuk berwirausaha, maka ada beberapa hal yang adik-adik harus miliki, antara lain adalah adik-adik harus memiliki atitude yang baik, harus memiliki etos kerja yang mumpuni, kemudian memiliki karakter yang kuat. Karena saat adik-adik bekerja nanti, baik berwirausaha atau bekerja di industri, maka adik-adik akan mengalami banyak sekali tantangan, jadi tidak seperti di sekolah yang belajar dulu baru ujian, kalau di dunia kerja biasanya ujian dulu baru belajar. Jadi adik-adik harus punya atos kerja yang kuat, harus punya attitude yang baik, harus punya sopan santun, dan itu akan membuat adik-adik bisa lebih mudah diterima, akan bisa adik-adik lebih mudah berkarir, dan kemampuan teknis itu hanya salah satu yang dibutuhkan untuk masuk. Tapi untuk bisa mempertahankan adik-adik di dunia kerja, adik-adik butuh attitude yang baik. Menurut saya hal penting yang harus disiapkan yaitu yang pertama skill, yang kedua attitude. Jadi dua ini saja yang harus dibatkan, jadi skill dan attitude-nya harus bagus. Baik, di dalam dunia usaha tentu ada persaingan dan kemampuan dari siswa. Yang perlu dipersiapkan di sini adalah knowledge dari siswa, attitude, dan juga dari skill siswa. Tiga hal ini sangat diperlukan di dalam dunia usaha dan industri, serta keberanian untuk melakukan usaha dan berjaya diri. Dari saya cukup sekian, SMK Senegri Satu Kang yang hebat. Oke, menurut saya selain skill dan kompetensi teman-teman yang sudah dipelajari di kelas atau di sekolah, itu harus ditambah dengan kemampuan yang lain, ditambah dengan akhlak yang baik. Karena tanpa akhlak itu, skill dan kompetensi teman-teman itu menjadi kurang berarti di dunia nyata. Jadi akhlak dan attitude itulah salah satu yang bisa menjadi dan mendorong teman-teman itu jadi lebih sukses. Kemudian yang kedua adalah faktornya amanah. Anda punya skill, Anda punya kompetensi, Anda attitude-nya bagus atau akhlaknya itu baik. Kemudian panjenengan harus amanah. Supaya orang yang mempercayakan suatu projek atau pekerjaan, Anda mau bekerja, mau berpirausaha, itu mendapatkan hasil yang maksimal karena teman-teman mengerjakan dengan amanah. Terus yang kedua, maaf yang ketiga, karena ada empat prinsipnya itu harus berubah. Hari ini jauh lebih baik daripada yang kemarin. Besok harus lebih baik daripada hari ini. Seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Itu seperti itu, bahwa kita tidak boleh berdiam diri. Istilah kerennya itu inovasi. Kalau saya lebih mengatakan itu berubah. Berubah menjadi lebih baik. Menambah ilmu, menambah kemampuan, dan seterusnya. Intinya berubah menjadi lebih baik. Yang terakhir adalah bermanfaat. Jadi teman-teman selain amanah, etit-etitnya oke, kemudian sudah ada inovasi, itu harus setelah diri sendiri ini mapan, maka harus bisa memberikan manfaat untuk orang lain, maupun perusahaannya dia sendiri yang dia tempat dia bekerja, atau dia memberikan manfaat kepada klien dan customer-nya dia. Jadi itu menurut saya pribadi pesan yang untuk teman-teman, tidak hanya skill, tapi harus dilengkapi oleh kapasitas yang lain. Nah, kalau pesan untuk siswa, pekerja, dan wira usaha, itu sama-sama. Cuma pada porsinya, itu memang lebih cepat berkembangnya, itu wira usaha. Jadi, wira usaha bisa dimulai sejak dini, dan sejak keluar dari SMK pun bisa. Jadi itu yang kita pengen tanamkan. Jadi, skill-skill wira usaha mulai dari yang pertama itu adalah mindset, niat, nah kemudian mental. Itu yang perlu kita kodok untuk sesuai-sesuai SMK. Selamat menikmati.